hai 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 semuanya assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Julia cooking kali ini saya akan berbagi resep membuat klopon singkong mau tahu gimana cara membuatnya simak terus ya video sampai selesai tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan ketan tombol loncengnya agar tidak tinggalan kue terbaru dari saya saya sudah siapkan singkong satu kilogram selanjutnya singkong ini mau saya parut untuk membuat kue klopon singkong kita parut dulu singkongnya semuanya sampai selesai ini singkongnya sudah selesai kita parut selanjutnya saya mau peras airnya kalau airnya kadar airnya sedikit tidak perlu diperas ini karena banyak jadi harusnya peras lebih dahulu sebelahnya harus saya siapkan wadah ya untuk yang sudah diperas saja kita beras untuk menggunakan airnya sedikit saja seperti ini untuk taruh sebelahnya kita ulangi sampai selesai ini saya tidak menggunakan tepung maizena cukup satu bungkus agar-agar biar lebih enak ya dulu saya menggunakan plastik ini untuk mencampur semua adonannya kita pakai tangan saya dicampur semua adonannya dari agar-agar tadi biar tercampur semuanya nah ini sudah tercampur semua dia tercampur rata saya akan beri warna ini saya menggunakan dua warna biar menjadi hijau muda dia lalu ya kuning ini sudah selesai saya beri warna selanjutnya saya ingin mengiris gula merahnya dulu untuk isian kue klepon singkongnya yang menggunakan lima merah saja agar kuenya kita sedikit seperti ini ya sampai dahulu kita selesai lanjutnya kita akan memundur-mundur kuenya agar loyangnya tidak lengket saya akan beri minyak dulu terlebih dahulu untuk isian kue klepon singkongnya kita akan bentuk kuenya bentuknya susu selera tapi saya sini sekarang pakai klepon dan menguatkan gula lalu saya beri gula merah bisa juga pakai menti kelapa ya tapi biar lebih gampang saya menggunakan gula merah saja isian dalamnya asli kue kleponnya kecil-kecil saja kita ulangi sampai semuanya selesai selamat menikmati selanjutnya kita kukus sudah siapkan kukusannya kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang kelapa parutnya 100 gram kelapa parut ini mau kita kukus saya beri garam sedikit lalu kita ratakan terlebih dahulu lalu kita kukus kelapa parutnya kita masukkan plastik biar sekalian ngukus kleponnya tadi kita kukus kita buka plastiknya seperti ini langsung aja kita kukus ya taruh sampingnya sini lalu kita tutup sudah terlalu sampai matang nah ini dia kleponnya sudah matang kita matikan kompornya lalu kita akar selanjutnya kita baluri kleponnya dengan kelapa kita susun biar cantik ini klepon singkong yang enak banget kita susun biar rata biar cantik kita ulangi semuanya sampai selesai ya nah ini dia ya kue klepon yang kita buat tadi sudah selesai klepon singkongnya cantik banget kenyal nah ini gula merahnya juga manis terima kasih sudah menonton video saya selamat mencoba assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba